Langkah pertama, siapkan 100 gram gula pasir, langsung aja kita tuangkan ke dalam panci Tambahkan 40 gram tepung maizena atau setara dengan 4 sendok makan 500 ml susu cair, kalau mau enak pakainya susu UHT, tapi kalau mau diganti pakai susu kental manis yang dicairkan juga boleh Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin kayak gini, nah ini langsung aja kita campurkan semua bahannya Lalu diaduk sampai tercampur rata dan tepung maizena juga gula pasirnya larut Setelah itu langsung aja kita masak sampai mendidih, mengental dan juga meletup-letup Oke kalau vela susunya udah mulai mengental maka mengaduknya harus lebih cepat lagi supaya gak menggumpal Dan ini terus aja dimasak sampai mendidih ataupun meletup-letup Kalau udah mendidih dan meletup-letup kita aduk-aduk dulu sebentar supaya teksturnya lebih kalis Setelah itu dinginkan dan kita masukkan ke dalam plastik segitiga untuk lebih mudah diaplikasikan Langkah berikutnya siapkan 250 ml air, langsung kita tuangkan ke dalam panci Setelah itu tambahkan dengan 100 gram margarin Kemudian kedua bahan ini langsung aja kita masak sambil diaduk-aduk sampai margarinnya larut dan juga airnya mendidih Oke guys kalau kedua bahan tadi udah mendidih kayak gini Langsung aja kita tambahkan dengan 125 gram tepung terigu Langsung ditambahkan selagi mendidih dan langsung diaduk-aduk sampai tercampur rata Dan tepung terigunya tidak ada yang menggumpal Dan terus diaduk sampai teksturnya kalis seperti ini Setelah itu matikan kompornya dan kita dinginkan terlebih dahulu Langkah berikutnya siapkan 3 butir telur Kemudian langsung aja kita pecahkan dan kita aduk satu per satu secara bertahap Dan ingat ya pada saat menambahkan telur ini adonannya harus minimal hangat-hangat kuku terlebih dahulu Jangan menambahkan telur dalam keadaan adonan masih panas karena nanti telurnya keburu mateng duluan Nanti yang ada pada saat di oven adonan kuesusnya ini juga jadi gagal mengembang Oke kita aduk adonannya sampai benar-benar tercampur rata Dan untuk mengaduknya aku pakai whisker kayak gini aja Tapi kalau kalian mau pakai mixer juga boleh Kalau udah tercampur rata kayak gini langsung aja kita masukin ke dalam plastik segitiga Supaya lebih mudah diaplikasikan di cetakan Untuk cetakannya ini aku pakai cetakan kue kecil dengan diameter 6 cm Sebelumnya ini udah diolesi dulu pakai margarin tipis-tipis Nah untuk mengaplikasikannya gampang banget Tinggal kita lingkar-lingkarin aja kayak gini Dan ingat ya untuk motong ujung piping bag ataupun plastik segitiganya juga jangan terlalu besar Supaya kulit susnya juga gak ketebelan Kalau kalian gak punya cetakan kayak aku tadi Bisa diganti pakai cetakan kue pie kayak gini Ini juga sama ya diameternya 6 cm Bedanya kalau cetakan kue pie ini lebih pendek dibandingkan cetakan yang tadi Langkah berikutnya langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu Perhatikan cara memanggangnya supaya hasilnya kokoh dan gak kempes lagi Jadi untuk memanggangnya itu 20 menit pertama kita gunakan api besar atau dengan suhu 250 derajat celcius Atau sampai kue susnya itu tidak berbuih Jadi kalau misalkan kue susnya masih berbuih kayak gini Jangan dulu diturunkan suhunya ya Karena kalau misalkan diturunkan suhunya nanti bisa kempes lagi Nah kalau kue susnya sudah tidak berbuih Kemudian kita turunkan suhunya menjadi 200 derajat sampai dengan 150 derajat celcius Silahkan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing Dan ini kita panggang lagi sekitar 20 menit atau sampai matang Oke setelah dipanggang lagi sekitar 20 menit Ini kue kulit susnya juga udah mateng Langsung aja kita angkat Setelah itu kita masukin kue sus yang berikutnya Selagi kulit susnya masih panas Langsung aja kita keluarin dari cetakannya Dan kita letakkan di atas kuling rak kayak gini Nah ini bisa kalian lihat ya Hasilnya bagus banget dan juga jadinya tinggi banget Langkah berikutnya siapkan 2 buah mangga ukuran sedang Ini aku pakai 500 gram Nah ini langsung aja kita kupas dan kita ambil bagian dagingnya yang kayak gini Kemudian langsung aja kita iris tipis-tipis kayak gini Langkah berikutnya langsung aja bagian tengah dari kulit sus ini Kita isi dengan vela susu yang udah dibuat tadi Kita isi sampai penuh kayak gini Kemudian langsung aja kita hias dengan irisan mangga tadi Dengan cara kayak gini ya Jadi dibikin kayak kelopak bunga gitu Dan ingat Mengirisnya harus tipis banget Jangan terlalu tebel Karena kalau ketebelan gak bakalan bisa dibengkokin Kemudian bagian tengahnya ini kita hias dengan buah ceri Kalian bisa menambahkan ceri utuh kayak gini Atau kalau mau lebih hemat Satu buah ceri ini bisa kalian potong menjadi dua Ataupun empat bagian Dan terakhir kue susnya kita alasi pakai paper cup kayak gini Dan sekarang kita akan bandingkan yang kanan ini adalah hasil kue sus yang dicetak pakai cetakan kue pie Jadi hasilnya lebih pendek ya Silahkan kalian sesuaikan aja dengan selera yang kalian mau Ini dia hasilnya kue sus flamanga yang aku buat Gimana cara bikinnya ternyata gampang banget kan Dan hasilnya juga cantik banget kayak gini Dan sekarang kita akan lihat hasil tekstur dari kue sus flamanga ini Untuk tekstur kulit susnya ini kokoh banget dan gak kempes lagi Jadi silahkan kalian perhatikan cara memanggang yang udah aku jelasin tadi Sedangkan untuk tekstur bagian dalamnya ini super lumer banget di mulut Ini dijamin rasanya milky banget dan juga seger ya Pas saat dipaduin antara susu dan juga buah mangga Pokoknya ini dijamin enak banget Silahkan kalian praktekkan sendiri resep yang aku bagikan ini di rumah Langkah pertama siapkan 100 gram tepung terigu Langsung aja ini kita tuangkan ke dalam saringan Setelah itu tambahkan dengan 2 sendok makan coklat bubuk Ini aku pakai merek tulip yang bordek supaya hasil warnanya lebih pekat dan juga bagus Nah ini langsung aja kita saring dulu sampai benar-benar tidak ada yang menggumpal Langkah berikutnya siapkan 250 ml air Langsung aja kita tuangkan ke dalam panci Tambahkan 100 gram margarin Tambahkan 100 gram margarin Langsung aja dimasukkan ke dalam panci Dan kedua bahan ini kita masak sampai mendidih Untuk memasaknya ini aku gunakan saus pan dari Stein Cookware Kualitas standar Eropa terbuat dari granit greblon coating dari Jerman yang super duper anti lengket Bisa dibilang ini kualitas granit terbaik di kelasnya Buat kalian yang pengen punya panci kayak aku juga Silahkan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi Atau bisa kalian beli langsung di Instagramnya Stein Cookware Oke bisa kalian lihat ya Margarin dan airnya dimasak sampai mendidih kayak gini Setelah itu langsung aja kita masukin tepung terigu dan juga coklat bubuk yang sudah disaring tadi Dan langsung kita aduk sampai tercampur rata Juga tidak menggumpal Dan ini kita masak sampai kalis Nah kalau udah benar-benar tercampur rata Tidak ada yang menggumpal dan juga kalis Langsung aja kita matikan api kompornya Kemudian kita dinginkan dulu Langkah berikutnya siapkan 3 butir telur Kemudian langsung aja kita tambahkan ke dalam adonan yang sudah didinginkan tadi Dan menambahkannya dengan cara bertahap seperti ini ya Dan ingat untuk menambahkan telurnya Pastikan adonannya udah benar-benar dingin Atau minimal hangat-hangat kuku Supaya telurnya gak mateng duluan Karena kalau misalkan telurnya kena panas dan mateng duluan Maka hasil kulit susnya gagal mengembang Oke kalau adonannya udah benar-benar tercampur rata kayak gini Langsung aja kita masukin ke dalam plastik segitiga Supaya lebih mudah diaplikasikan di cetakan Langkah berikutnya langsung aja dituangkan dalam cetakan Dengan cara melingkar seperti ini Untuk cetakannya ini aku pakai cetakan muffin Dengan diameter sekitar 6 cm Selain pakai cetakan muffin Kalian juga bisa pakai cetakan kue pie mini Seperti ini Bedanya kalau cetakan kue pie mini ini Ukurannya lebih pendek Tapi ini sama ya Diameternya sekitar 6 cm Setelah dituangkan dalam cetakan semua Langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu Untuk cara memanggangnya benar-benar harus diperhatikan Jadi 20 menit pertama kita panggang dengan suhu 250 derajat celcius Ataupun suhu paling tinggi Supaya hasil mengembangnya bagus Dan ini dipanggang sekitar 20 menit Atau sampai kuenya tidak berbuih Nah jadi kalau udah mengembang hasilnya kayak gini Dan kalau masih berbuih seperti ini Jangan dulu diturunkan suhunya Supaya gak kempes lagi Dan untuk memanggangnya Ini aku pakai oven heat seri MO777 dari Mito ID Oke kalau udah gak berbuih kayak gini Langsung aja kita turunkan suhunya Menjadi 150 derajat celcius Dan ini kita panggang lagi sekitar 20 menit Atau sampai matang Setelah dipanggang lagi sekitar 20 menit Ini kulit susnya udah matang Langsung aja kita angkat Kemudian kita panggang lagi kulit sus yang berikutnya Selagi kulit susnya masih panas Langsung aja kita keluarkan dari catakan Dan untuk ngeluarin dari catakannya Ini aku pakai capitan makanan dari Stain Cookware Ini super duper anti lengket Dan juga tahan panas loh Langkah berikutnya Siapkan whipped cream cair Dan langsung aja Whipped cream cairnya ini Kita mixer dulu Sampai mengembang 2 kali lipat Dan juga kental berjejak Seperti biasa Untuk nge-mixernya Aku gunakan hand mixer MX200 Dari Mito Electronics Ini ada 5 level kecepatan Dilengkapi dengan turbo Juga desainnya elegan banget Yang paling aku suka dari hand mixer ini Yaitu ada thermostatnya sebagai overhead protecting Biasanya mixer itu kalau dipakai terlalu lama Mesinnya jadi panas Kalau gak ada thermostatnya Biasanya mesinnya itu terbakar Tapi kalau ada thermostatnya Kalau mesinnya terlalu panas Dia akan mati secara otomatis Dengan begitu mesinnya akan lebih awet Buat kalian yang mau punya mixer kayak aku juga Silahkan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi Tinggal di klik aja Nanti akan langsung terhubung ke toko tempat aku geli Atau kalian bisa beli langsung di instagramnya Mito ID Oke ini whipped creamnya udah mengembang 2 kali lipat Dan juga kental berjejak kayak gini Nah kalau udah kayak gini Jangan terlalu lama di mixer Langsung aja kita matikan mixernya Kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga Setelah itu langsung aja disempritkan Kedalam lubang kulit sus Dan ini disempritkan secukupnya aja Seperti ini Kemudian taburkan coklat batang yang sudah diparut Dan ditaburkan secukupnya aja Supaya terlihat lebih cantik dan manis Kita tambahkan potongan buah ceri di tengahnya Dan terakhir alasi kue sus black forest ini dengan paper cup Oke dan ini adalah Ini perbandingan antara kulit sus yang pakai cetakan muffin Dengan yang pakai cetakan pie mini Jadi yang pakai pie mini ini Ukurannya sama tapi dia lebih pendek Jadi silahkan disesuaikan aja sendiri Kalian mau pakai cetakan yang mana Ini dia hasilnya kue sus black forest yang aku buat Gimana cara bikinnya gampang banget kan Satu resep yang aku bagikan ini Jadi 24 kue sus black forest mini 12 ukuran cetakan kue pie Dan 12 ukuran cetakan kue muffin Jadi kalau misalkan pakai kue pie semua Kemungkinan bisa jadi lebih dari 24 Langkah pertama siapkan 100 gram gula pasir Langsung aja kita tuangkan ke dalam panci Tambahkan 40 gram tepung maizena Atau setara dengan 4 sendok makan 500 ml susu cair Kalau mau enak pakainya susu UHT Tapi kalau mau diganti pakai susu kental manis yang dicairkan juga boleh Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin kayak gini Nah ini langsung aja kita campurkan semua bahannya Lalu diaduk sampai tercampur rata Dan tepung maizena juga gula pasirnya larut Setelah itu langsung aja kita masak Sampai mendidih Mengental dan juga meletup-letup Oke kalau flak susunya udah mulai mengental Maka mengaduknya harus lebih cepat lagi Supaya gak menggumpal Dan ini terus aja dimasak Sampai mendidih ataupun meletup-letup Kalau udah mendidih dan meletup-letup Kita aduk-aduk dulu sebentar Supaya teksturnya lebih kalis Setelah itu dinginkan Dan kita masukkan ke dalam plastik segitiga Untuk lebih mudah diaplikasikan Langkah berikutnya Siapkan 250 ml air Langsung kita tuangkan ke dalam panci Setelah itu tambahkan dengan 100 gram margarin Kemudian kedua bahan ini langsung aja Kita masak sambil diaduk-aduk Sampai margarinnya larut Dan juga airnya mendidih Oke guys Kalau kedua bahan tadi udah mendidih kayak gini Langsung aja kita tambahkan dengan 125 gram tepung terigu Langsung ditambahkan selagi mendidih Dan langsung diaduk-aduk sampai tercampur rata Dan tepung terigunya tidak ada yang menggumpal Dan terus diaduk sampai teksturnya kali seperti ini Setelah itu matikan kompornya Dan kita dinginkan terlebih dahulu Langkah berikutnya Siapkan 3 butir telur Kemudian langsung aja kita pecahkan Dan kita aduk satu per satu secara bertahap Dan ingat ya pada saat menambahkan telur Ini adonannya harus minimal hangat-hangat kuku terlebih dahulu Jangan menambahkan telur dalam keadaan adonan masih panas Karena nanti telurnya keburu mateng duluan Nanti yang ada pada saat di oven Adonan kuesusnya ini juga jadi gagal mengembang Oke kita aduk adonannya sampai benar-benar tercampur rata Dan untuk mengaduknya aku pakai whisker kayak gini aja Tapi kalau kalian mau pakai mixer juga boleh Kalau udah tercampur rata kayak gini Langsung aja kita masukin ke dalam plastik segitiga Supaya lebih mudah diaplikasikan di cetakan Untuk cetakannya ini aku pakai cetakan kue kecil Dengan diameter 6 cm Sebelumnya ini udah diolesi dulu Pakai margarin tipis-tipis Nah untuk mengaplikasikannya gampang banget Tinggal kita lingkar-lingkarin aja kayak gini Dan ingat ya untuk motong ujung piping bag Ataupun plastik segitiganya juga jangan terlalu besar Supaya kulit susnya juga gak ketebelan Kalau kalian gak punya cetakan kayak aku tadi Bisa diganti pakai cetakan kue pie kayak gini Ini juga sama ya diameternya 6 cm Bedanya kalau cetakan kue pie ini lebih pendek Dibandingkan cetakan yang tadi Langkah berikutnya langsung aja kita panggang Dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu Perhatikan cara memanggangnya Supaya hasilnya kokoh dan gak kempes lagi Jadi untuk memanggangnya itu 20 menit pertama kita gunakan api besar Atau dengan suhu 250 derajat celcius Atau sampai kue susnya itu tidak berbuih Jadi kalau misalkan kue susnya masih berbuih kayak gini Jangan dulu diturunkan suhunya ya Karena kalau misalkan diturunkan suhunya Nanti bisa kempes lagi Nah kalau kue susnya sudah tidak berbuih Kemudian kita turunkan suhunya menjadi 200 derajat Sampai dengan 150 derajat celcius Silahkan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing Dan ini kita panggang lagi sekitar 20 menit Atau sampai matang Oke setelah dipanggang lagi sekitar 20 menit Ini kue kulit susnya juga sudah mateng Langsung aja kita angkat Setelah itu kita masukin kue sus yang berikutnya Selagi kulit susnya masih panas Langsung aja kita keluarin dari cetakannya Dan kita letakkan di atas kuling rak kayak gini Nah ini bisa kalian lihat ya Hasilnya bagus banget Dan juga jadinya tinggi banget Langkah berikutnya ini aku siapkan Satu buah kiwi dan tujuh buah stroberi Ini udah dicuci bersih Langsung aja kita potong-potong dulu buah kiwinya Nah satu buah kiwi ini aku langsung potong Jadi 24 potong Pas sesuai dengan hasil kue sus yang dibikin Untuk memotongnya ini aku gunakan Diamond Knife Set dari Stain Cookware Ini pisaunya super duper tajam banget Satu set dapat 4 jenis pisau Satu gunting dan dapat satu asahan Dan untuk talenannya ini aku gunakan Chopping board dari Stain Cookware juga Yang terbuat dari serat gandum Pastinya lebih aman untuk kesehatan Oke untuk buah stroberi Satu buah stroberi ini aku potong Jadi 4 bagian Dipotong dari depan kayak gini ya Supaya daunnya ikut terpotong juga Untuk buah warna kuningnya Ini aku pakai jeruk mandarin Yang kemasan kalengan kayak gini Satu kaleng ini harganya sekitar 16-17 ribu rupiah Bisa kalian beli di aplikasi online Ataupun marketplace Juga tersedia di toko bahan-bahan kue Langkah berikutnya langsung aja Bagian tengah kue susnya ini Kita isi pakai flas susu yang udah dibuat tadi Kita isi sampai penuh Kemudian langsung kita hias dengan buah-buahan yang udah dipotong tadi Seperti stroberi, kiwi, dan juga jeruk mandarin Dan terakhir alasi dengan paper cup kayak gini Oke guys, sekarang kita bandingkan Antara kue sus yang pakai cetakan kue muffin Dan yang pakai cetakan kue pie Yang kanan ini yang pakai cetakan kue pie Jadi untuk ukurannya itu lebih pendek Karena memang cetakan kue pie juga memang lebih pendek Dibandingkan dengan cetakan muffin Jadi silahkan kalian sesuaikan sendiri aja Dengan kebutuhan Mau pakai cetakan yang mana Ini dia hasilnya Kue sus buah yang aku buat Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Nggak jauh beda dengan cara bikin kue sus seperti biasa Cuma yang ini tinggal kita tambahin aja toppingnya pakai buah-buahan segar Untuk tekstur kulit susnya Ini bener-bener koko banget dan nggak kempes lagi Jadi silahkan diperhatikan cara memanggangnya yang udah aku jelasin tadi Untuk kulit susnya yang juga ini dijamin rasanya enak banget Renyah banget ya Untuk rasa flas susunya dijamin milky banget Dipaduin sama buah-buahan segar Ini pokoknya rasanya dijamin ngeblend banget ya Silahkan kalian praktekan sendiri resep yang aku bagikan ini di rumah Satu resep ini jadi 24 kue sus buah 12 ukuran cetakan muffin Dan 12 ukuran cetakan kue pie Jadi kalau misalkan kalian pakai cetakan kue pie semua Itu hasilnya bisa lebih dari 24 potong ya Untuk harga jualnya Satu kue sus buah ini bisa kalian jual antara 3.000 sampai dengan 5.000 rupiah Silahkan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya Dengan harga bahan baku di daerah setempat Terutama harga buah-buahannya Sedangkan untuk masa ketahanannya Karena kue sus ini pakai flas susu dan juga buah-buahan segar Jadi cuma tahan satu hari aja di kulkas Lebih dari satu hari rasa flas susu dan rasa buahnya udah berubah Oke guys semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan Assalamualaikum semua Sampai jumpa